Assalamualaikum Halo hai traveler Apa kabar kalian semuanya Semoga selalu dalam keadaan yang sehat Dan tentunya selalu bahagia ya Amin Nah kali ini Kita mau ngajakin kalian Buat staycation virtual lagi Di Bandung Dan kali ini kita mau menuju ke Jalan Provinsi Sukajadi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Jawa Barat Kita mau staycation di salah satu hotel Yang masih cukup tergolong baru Dan juga masih dalam pembangunan Di daerah Soreang Hotel ini merupakan hotel yang Pemandangannya itu Menghadap ke bukit dan juga sungai Kemudian juga hotel ini tuh Unik banget teman-teman Karena bangunannya itu cenderung menurun Kalau biasanya hotel itu Bangunannya ke atas Nah kalau hotel ini bangunannya itu menurun Oke sekarang kita sudah sampai Di depan hotel Forest Hill Chiwi Day Ketika sampai kita akan dibantuin Petugasnya buat nurunin barang Dan mereka akan nantarkan barang kita ke lobby Sekarang kita langsung lanjut Menuju ke lobbynya Untuk lobbynya ini luas Dan juga tersedia banyak tempat duduk Kemudian juga dinding-dinding kacanya Menghadap ke pemandangan sehingga membuat kita sangat nyaman Ketika menunggu selama check-in Tempat duduknya juga tersedia banyak Disini juga ada cafe untuk kalian yang mau ngopi ataupun ngeteh Nah nanti sore disini juga ada after nantinya Kemudian juga Untuk proses check-innya cepat Tidak ada deposito Dan juga disini nanti kita akan disediain minuman welcome drink Untuk pemandangan dari lobby hotelnya ini sangat juara ya teman-teman Karena pemandangannya itu menghadap ke swimming pool Dan juga menghadap ke bukit Dan juga ada aliran sungai Dan untuk cafe-nya juga estetik banget nih Karena sangat tertata dengan rapi Dan juga sangat banyak tempat duduk yang estetik Dan bisa kita gunain buat santai-santai Nah untuk minuman welcome drinknya juga rasanya enak dan juga pas Untuk pemandangannya ketika selama check-in tuh Seneng banget karena pertama kali datang langsung ngeliat ke area kaca ini Dan pemandangannya juara banget Dan sekarang kita menuju ke kamarnya Waktu itu kami pesan kamar dengan tipe deluxe Sekarang kita lihat ya apa aja yang ada di dalam kamar dengan tipe ini Kesan pertama ketika masuk ke kamar adalah kamarnya luas dan juga rapi Kemudian juga yang paling bikin kita itu salvok adalah Pemandangan dari kamarnya Yaitu pemandangannya menghadap ke aliran sungai dan juga perbukitan Seneng banget nih dapet kamar dengan tipe ini dan juga pemandangan yang bagus banget Jadi kita tuh kayak betah banget berada di kamarnya Kemudian sekarang kita lanjut buat lihat ke fasilitas apa aja yang ada di dalam kamar Kesan pertama ketika masuk ke kamar ini adalah kamarnya rapi dan juga luas Kemudian kamarnya juga sangat nyaman Untuk bednya itu gede, bersih dan juga wangi Untuk bantalnya juga sangat empuk Tersedia 4 bantal dan juga di sebelah tempat tidurnya ada meja dan juga kursi Kemudian untuk di samping tempat tidurnya ada meja kecil dan juga ada telpon Untuk meja kecilnya ini juga kita bisa gunain buat ngecas gadget Desain dan juga interior dari kamar ini tuh bikin kita tuh sangat nyaman berada di dalam kamar Apalagi nih di sebelah tempat tidurnya juga ada meja dan juga kursi yang cukup nyaman Sehingga kita bisa gunain sambil lihat ke pemandangan di luar Disini juga ada meja kecil yang kita bisa gunain buat naro-naro barang Nah kemudian di depan tempat tidurnya juga ada meja kecil dan juga space lagi buat kita bisa naro barang Bisa banget nih digunain buat teman-teman yang mau healing sambil bisnis trip Kemudian disini ada bunga anggrek dan bunga anggreknya itu hidup ya teman-teman bukan plastik Nah disini juga disediain buah dan juga komplementerinya cukup lengkap Ada gula, kopi, teh dan juga ada tekel listrik dan 2 gelas cangkir dan 2 gelas air mineral Kemudian di sebelah sini ada chiller buat kita naro minuman Dan juga untuk fasilitas televisinya sudah bisa buat Netflix dan juga Youtube Untuk internetnya juga lancar Kemudian di sebelahnya lagi disini ada tempat buat kita bisa taro barang Dan disini ada 2 slippers yang cukup tebel Kemudian teman-teman untuk kamar mandinya ada di sebelah sini Nah untuk kamar mandinya ini ketika kita geser disini ada lemari dan ada 2 kimono Dan juga banyak tempat buat kita bisa gantung pakaian Disini juga ada laundry bag dan juga ada daftar buat teman-teman yang mau nge laundry Ketika kita buka lacinya juga bisa buat kita naro barang ataupun kita naro sendal disana Kemudian disini juga ada 2 kimono yang bisa kita gunain Kalau kita geser lagi nih nanti kita akan masuk ke dalam kamar mandinya Untuk kamar mandinya ketika kita buka kesan pertamanya adalah kamar mandinya luas bersih dan juga sangat tertata dengan rapi Pencahayaan di kamar mandinya juga terang sehingga membuat kita berada di dalam kamar mandinya ini cukup nyaman Untuk water heaternya berfungsi dengan baik Dan juga disini untuk sabun dan shampoonya mereka sudah menggunakan brand Untuk wanginya juga sangat enak kayak wangi rempah-rempah gitu Dan juga disini kamar mandinya itu luas banget ya teman-teman Disitu ada toiletnya dan di depan toiletnya ada wastafel yang kacanya itu gede banget Tersedia juga 4 handuk Dan juga disini ada amenities juga Untuk amenitiesnya lengkap Dan juga tersedia alat buat kita ngejahit dan disitu juga ada sisir Kemudian juga untuk aliran air di wastafelnya juga deras Kemudian disebelahnya juga tersedia 2 botol air mineral Kemudian disebelah sini ada toilet dan juga untuk aliran dari air juga sangat beras Jadi bisa sangat nyaman ketika kita berada di dalam kamar mandi Nah untuk di dalam kamar mandinya ini ada kaca yang menghadap ke kamar Tapi kacanya itu bisa kita tutup ya Dan juga disini ada head dryer Oke setelah mereview kamar Sekarang kita mau lihat ke fasilitas apa aja yang ada di hotel ini Di hotel ini tuh ada fasilitas nge-gym, sauna, koruke, pingpong, kids club Dan juga ada kolam berenangnya Dan untuk kolam berenangnya ada 3 jenis kolam berenang Yaitu kolam berenang yang gede ini adalah kolam berenang dengan air yang dingin Kemudian juga disini tersedia kolam berenang yang airnya tuh hangat Yang satunya bisa digunain buat anak-anak dan yang satunya lagi adalah kolam dewasa Untuk yang anak-anak itu cukup dangkal ya Jadi buat kalian yang bawa anak bisa bawa berenang disana Dan airnya juga hangat Jadi kita gak perlu khawatir anak-anak kedinginan Untuk pemandangannya dari kolam berenang tuh super cakep banget Kolam berenangnya juga bersih dan juga tertata dengan baik Sehingga membuat kita tuh betah berada disini lama-lama Apalagi banyak tempat-tempat yang bisa kita pake buat duduk-duduk Dan juga buat yang suka foto-foto Cakep banget nih buat foto-foto disini Senang banget bisa ngajak anak-anak buat berenang disini Karena memang tempatnya tuh adem dan juga pemandangannya tuh cakep banget Selain tempat berenang disini juga ada fitness centernya juga Nah untuk fitness centernya ini alat-alatnya juga cukup lengkap Kemudian disini juga disediain minuman Dan juga alat-alat buat kalian nge-gym Pemandangannya juga gak kalah cakep banget Karena full dinding kaca jadi kita bisa lihat ke area luar sambil nge-gym Untuk alat-alatnya juga tersedia cukup banyak Dan juga mungkin ini cukup lengkap buat teman-teman yang suka nge-gym Nah selain itu juga disini ada sauna Untuk sauna ini nanti kita harus reservasi dulu ya teman-teman Jadi nanti kalian infoin aja melalui WA dari ke mereka Jadi nanti kalian reservasi dulu Dan juga disini tuh untuk saunanya tersedia dua Yaitu sauna untuk laki-laki dan juga sauna untuk perempuan Disini juga ada lockernya buat kalian bisa naruh barang Dan juga simpan-simpan barang-barang kalian Oke sekarang kita lanjut buat lihat ke area lainnya Karena disini tuh ada fasilitas kayak kids clubnya gitu Jadi kita mau liatin ke kalian Fasilitas dari kids clubnya itu ada apa aja Tapi sebelumnya kita mau ngasih lihat ke kalian Disini juga ada musholahnya Nah musholahnya ini tuh bagus banget ya Karena rapi dan juga penerangannya cukup Dan yang paling unik tuh ada mini gardennya Jadi kita bisa lihat ke area mini gardennya ini Senang banget nih Hotelnya tuh dia bener-bener terkonsep dengan baik Membuat kita tuh yang berada disini tuh Takjub dengan setiap sudut yang mereka tawarkan Nah ini untuk kids clubnya Untuk kids clubnya ini menurut kami Ini cukup lengkap ya teman-teman Karena kan biasanya kalau di hotel-hotel biasa itu Dia cuma ada mainan yang sedikit Dan cuma sekedar tempat buat gambar Ataupun biasanya cuma kayak ada mainan perosotannya Nah tapi kalau disini tuh cukup lengkap Kalian bisa lihat sendiri disini tuh Tempatnya tuh cukup lengkap Dan juga banyak permainannya Jadi sehingga anak-anak itu Kalau misalnya sedang rame Ini gak berebutan Karena banyak fasilitas lainnya Dan juga di tempat yang gak jauh dari kids clubnya itu Ada pintu yang masuk Dan disini tuh ada pingpong Dan juga ada karaoke Untuk karaoke-nya ini Kalian nanti harus reservasi dulu Dan malam harinya Kita juga bisa santai-santai di resto Sambil melihat ke pemandangan Di area kolam berenang Yang dihiasi oleh lampu-lampu Selamat pagi Sekarang kita mau sarapan Dan sebelum sarapan Kita mau kasih lihat ke kalian Pemandangan di pagi hari dari kamar Nah pemandangannya itu Adalah pemandangan dari Sungai yang mengalir Kemudian juga Yang paling enak itu Sarapannya juga Pemandangannya perbukitan Sekarang kita udah ada di restonya Dan kita tuh disambut ramah oleh petugasnya Untuk menu-menunya ini lengkap Dan juga cukup variatif Ada gado-gado Ada juga disini bubur ayam Kemudian juga Ada bubur kacang hijau Disini juga ada nasi goreng Dan ada mie Untuk Kondimennya juga lengkap Dan disini tersedia Bermacam-macam aneka sambal Nah yang juara itu Adalah pemandangan di restonya Menghadap ke swimming pool Perbukitan Dan juga aliran sungai Karena Masih pagi Dan juga Masih sepi Jadi kita mau kasih lihat Ke kalian menu-menu Apa aja yang ada di hotel ini Untuk restorannya Juga ada dua tempat Yang di indoor Maupun yang di outdoor Nah kita mau kasih lihat Ke kalian Pemandangan Kalau kita berada di indoor Tetap keliatan Terang Karena memang Full dinding kaca Kalau kita Kalau kita Terima kasih Terima kasih Green curry Untuk rasanya juga enak Ini waktu itu juga kita cobain Dan ini juga ada Ayam Hainan Dan disini ada Bihun cabai hijau Kemudian disini juga ada Kentang Dan disini ada Pastrynya Kayak roti tawar Dan juga disebelahnya ada Kondimen-kondimen Dari rotinya Disitu juga ada Kroisang Dan juga banyak jenis kue lainnya Ada butter Dan juga disini kita bisa Panggang buat roti Tawarnya Nah di meja yang ini Ada Aneka macam kue-kue Dan juga disebelah sini Ada salad Buat teman-teman yang suka salad Juga disini tersedia saladnya ya Untuk rasa makanannya Juga enak-enak banget Dan juga banyak Banyak banget Pilihan menunya Untuk penataan Dan juga Kesan dari Tempat makan ini Juga menarik banget ya Karena mereka tertata Dengan rapi Dan juga sangat menarik Untuk rasa kue-kuenya Juga enak-enak banget Hotel ini tuh Cocok banget Buat teman-teman Yang mau Staycation Bareng keluarga Karena Fasilitasnya lengkap Dan juga Rasa makanannya Juga enak Kemudian Yang paling juaranya itu Ya pemandangannya ya Teman-teman Karena disini tuh Kita bisa Terasa santai banget Oke Sekian video review Dari kami Sampai jumpa Di video review lainnya Nah Buat teman-teman Yang ada rekomendasi Tempat menarik Boleh komen ya Bye-bye